Salam BKKBN Berencana itu keren Apa kabar tim pendamping keluarga semua? Semoga selalu sehat dan semangat dalam setiap aktivitasnya Berikut adalah istilah atau definisi operasional yang wajib diketahui oleh tim pendamping keluarga 1. Pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan Fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial Yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan atau keluarga beresiko stunting seperti ibu Hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan Serta semua calon pengantin calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 bulan peranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya Meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting 2. Tim pendamping keluarga adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari bidan Kader TPPKK dan kader kebon untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan Fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan Anak usia 0-59 serta melakukan surveillance keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting Dalam berbagai kondisi, komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan melalui bekerjasama dengan bidan dari desa, kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya 3. Bidan merupakan seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam kaitan tim pendamping keluarga, bidan yang diprioritaskan adalah bidan yang berada atau ditugaskan di desa, kelurahan dan teregistrasi Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, bidan yang dimaksud dalam tim pendamping keluarga dapat berupa seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan dan akan melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disebut kader TPPKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator Perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 5. Kader keluarga berencana yang selanjutnya disebut kader kebon adalah seorang yang secara sukarela berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana di tingkat desa, kelurahan ataupun Rukun warga, dusun ataupun rukun tetangga, dasawisma Kader kebon yang dimaksudkan dapat meliputi PPKBD, sub-PPKBD, kader kelompok kegiatan bina keluarga, kader dasawisma, tenaga penggerak program bangga kencana Tenaga lini lapangan program bangga kencana dan kader organisasi agama kemasyarakatan lainnya, tokoh-tokoh masyarakat, agama 6. Tim percepatan penurunan stunting yang selanjutnya disebut TPPS adalah lembaga yang dibentuk lintas sektor untuk melakukan koordinasi Sinergi dan integrasi program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota Serta pemerintahan desa 7. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang Yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya 9. Kelompok sasaran percepatan penurunan stunting adalah kelompok yang akan diintervensi dalam percepatan penurunan stunting yang terdiri dari calon pengantin, calon pus Ibu hamil sampai dengan pasca salin, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan 10. Calon pengantin atau calon pasangan usia subur yang selanjutnya disebut katin, calon pus adalah laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan Diprioritaskan katin, calon pus yang dimaksudkan sebagai sasaran 11 Intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting Intervensi ini mencakup utamanya faktor keamanan pangan, pelayanan kesehatan, penyediaan sanitasi dan air bersih yang layak dan aman 12. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi 13. Periode 1000 hari pertama kehidupan yang selanjutnya disebut 1000 HPK adalah 270 hari selama kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi dilahirkan Merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi 14. Fasilitasi pemberian bansos adalah kegiatan yang ditujukan untuk memastikan kelompok sasaran beresiko stunting terdata dan mendapat bantuan sosial dari pemerintah 15. Komunikasi Informasi dan edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga Masyarakat dan penduduk dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana 16. Komunikasi antar pribadi Konseling adalah suatu proses di mana seseorang membantu orang lain dalam membuat keputusan atau mencari jalan untuk mengatasi masalah Melalui pemahaman tentang fakta dan perasaan yang terlibat di dalamnya sehingga terjadina perubahan perilaku berdasarkan keputusan pribadi 17. Pelayanan keluarga berencana Yang selanjutnya disebut pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi Perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan keluarga berencana, KB, termasuk penanganan efek samping dan komplikasi 18. Pelayanan KB pasca persalinan Yang selanjutnya disebut KBPP adalah upaya mengatur penggunaan suatu metode kontrasepsi sesudah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari melahirkan 19. Surveillance stunting Yang selanjutnya disebut surveillance adalah pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus secara sistematis terhadap permasalahan stunting 20. Penyuluh keluarga berencana Yang selanjutnya disebut penyuluh KB adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas tanggung jawab Wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana 21. Petugas lapangan keluarga berencana yang selanjutnya disebut PLKB adalah PNS dan atau non-PNS yang diberikan diberi tugas tanggung jawab Wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola dan melaksanakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui kegiatan penyuluhan, pelayanan Penggerakan dan pengembangan di wilayah binaan 22. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media masa, organisasi masyarakat sipil Perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan stunting Demikianlah daftar istilah dan definisi operasional yang harus diketahui dan dipahami oleh tim pendamping keluarga Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan urusannya Serta selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Salam sehat, semangat, luar biasa Serta selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa